Halo, selamat pagi siang sore malam sobat toko indah Kembali lagi dengan mini review elektronik toko indah Di kesempatan kali ini kita akan sedikit review dan bagaimana pemasangan kipas dari Miyako Dengan warna dominan putih serta ukuran yang minimalis tentu saja banyak peminatnya loh bunda Cocok banget untuk kamar tidur ataupun ruang kos Karena dari segi penampilan juga lumayan estetik nih Sekarang langsung kita lihat dan rakit yuk Awal buka packaging sudah terlihat rangkaian-rangkaian kipasnya Dalam pembelian ini mendapatkan satu set rangkaian kipas angin Yang terdiri dari pemberat kaki, pipa kaki, kerumbu depan dan belakang, baling-baling, serta beku petunjuk dan garansi Kipas ini berukuran diameter 16 inci Jadi sudah cukup besar ya untuk sebuah ruang kamar Dengan model fan-fan atau kipas berdiri, kipas ini hanya menggunakan daya 50 watt saja Selain hemat, kipas ini sudah dipastikan bersertifikasi SNI dengan material anti karat pula Mesin kipas ini menggunakan motor mesin dengan 100% bahan tembaga Apa sih kelebihannya? Tentu saja mesin jadi tidak mudah terbakar, lebih tangan lama, dan kipas berputar lebih kencang Maka dari itu, kipas ini disebut memiliki fitur ekstra angin kencang Karena perakitan yang mudah, tentu saja tidak akan menghabiskan waktu banyak Apalagi sekarang lebih mempermudah dalam pemasangan kerumbu karena tanpa menggunakan pengunci baut loh Selanjutnya, mari kita lanjut ke tahap perakitan Mula-mula, mari kita pasang bagian pemberat kaki dengan pipa kaki Pemberat kaki menggunakan plastik tebal berwarna putih tulang Bagian bawah juga terlihat ada pemberat yang sudah asli terbaut Fitur ini berfungsi agar kipas tidak mudah robo saat digunakan ya Lanjut ke pipa kaki Lepas bagian pengunci pipa kaki berwarna hitam Lalu, tentukan tinggi kipas dengan membuka pengunci pipa kipas di bagian tengah Mengubah ukuran pipa tidak harus saat kondisi kipas belum terpasang Karena diubah saat kondisi kipas terpasang juga tidak masalah Dan untuk ukuran tinggi, tentukan dengan kebutuhannya Kemudian, pasang pipa seperti pada video Jika sudah, pasang juga bagian pengunci bawah pemberat kaki Seperti pada video Pastikan sudah terkunci dengan benar Agar tiang tidak goyah saat kipas terpasang dan digunakan Selanjutnya, pasang badan kipas Lalu, kunci dengan baut yang ada Setelah itu, pasang bagian belakang kerumbu Cocokkan bagian lubang kerumbu dengan bagian kepala kipas Lalu, pasang juga pengunci putih seperti pada video Lalu, pasang baling-baling kipas Cocokkan bagian belakang baling dengan tumpuan baling kipas pada kepala kipas Jika dirasa sudah pas, bisa langsung pasang pengunci baling Lalu, langkah akhir Pasang kerumbu bagian depan Cocokkan pengunci kerumbu depan dengan belakang Lalu, tekan hingga bunyi klik Jika memang sudah pas dan tidak goyah Bisa langsung colokkan kabel power ke listrik untuk mencoba Kipas ini menggunakan tombol putar untuk on-off Dan mengatur kecepatan angin Kipas ini memiliki 3 kecepatan angin Lalu, untuk putar kanan-kiri Menggunakan tombol di bagian atas kepala kipas Kipas ini juga dilengkapi dengan fitur thermofuse Yang berfungsi mencegah mesin terlalu panas Sehingga mesin jadi lebih awet Dan kipas ini memiliki suara kebisingan yang minim Jadi, tidak akan mengganggu istirahat Ataupun aktivitas lainnya Sejauh ini, sudah pada tertarik belum? Jika sudah tertarik Bisa langsung cek deskripsi ya Untuk info lebih selengkapnya Dan jika ada pertanyaan Bisa langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya